Intro Salam baikullah Ya Mitra T.A.T.V Tentu saja kita masih mengenang anda di 857 555 Untuk bergabung di segmen terakhir ini Dan kami informasikan kembali untuk anda yang akan mengikuti Seminar Nasional The Miracle of Baitullah Anda bisa hadir besok hari Jumat Jam 13.30 atau setengah 2 siang Tepatnya di Hotel Logi Jalan Hasanuddin Punggawan Solo Kemudian bagi anda yang ada di wilayah Purwadadi Jangan khawatir, wilayah Purwadadi dan Gerobokan Anda bisa hadir di Rumah Makan Sukarasa Jalan Purwadadi Solo Kilometer 3 sebelah Pem Bensin Sukarjo, Purwadadi Gerobokan Hari Sabtu 31 Januari Jam setengah 4 sore Sabtu sore, anda bisa gendakan itu Kemudian untuk di Seragen Hari Ahad Hari Minggu 1 Februari 2015 Jam 9 pagi Anda bisa menghadiri seminarnya Di Rumah Makan Mentari Pagi Di Jalan Solo Seragen, Kilometer 5 Sebelah Barat, Lampu Merah, Punggruk Kemudian jangan khawatir untuk anda di wilayah Klaten dan sekitarnya Anda bisa hadir di Rumah Makan Padang Murah Meriah Jalan Merapi, belakang Pemda Klaten Jam setengah 4 sore hari Ahad Ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami Halo, Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam warahmatulloh Silahkan dengan Bapak siapa di mana Iya, Bapak Ini kami Sarjono dari Soekarno Pak Sarjono dari Soekarno Kalau melihat talk show ini Kami sangat tertarik Rupanya Arminareka ini bisa menjadikan jalan kebahagiaan dunia akhirat Amin Kalau melihat ini dunianya bisa mendapatkan hasil akhiratnya bisa membawa teman-teman kita ke kesadaran Amin Pertanyaan kami Pak Seandainya kami punya 5 orang ingin berangkat tanggal tertentu Misalnya 23 Februari Apakah Arminareka ini bisa berangkatkan Kalau saya tinggal setiap hari bisa berangkatkan sama Itu saja sehingga kita bisa menghimpun beberapa orang dengan waktu tertentu Terima kasih Baik, terima kasih Di Soekarno yang bergabung Langsung dijawab siapa barangkali? Di Pak Juli langsung Mau nggak Pak Juli? Subhanallah Jadi kesimpulannya sudah sebelum pembersa Betul Jadi Arminareka kan program solusi ya Mulai pertengahan Desember Arminareka sudah memberangkatkan sampai akhir Desember itu 4000 Insya Allah kita akan memberangkatkan sampai akhir Ramadan Setiap hari rata-rata sekitar 100 sampai 200 Khusus minggu sekitar 550 Kita booking pesawat lain Dan Bapak yang tadi perminat tanggal 23 Februari Kalau bisa besok hadir saja di hotel loji setengah 2 Karena siapa cepat dapat Karena Arminareka itu kan CR-nya setiap hari Nggak kayak perusahaan lain Perusahaan ini kan hanya menggunakan toko, mal Kita kan menggunakan hati CR di mana saja Dalam waktu 6 bulan pun Jama'at yang masuk daftar ke Arminareka kan hampir 120 ribu Dan subhanallah 110 ribu Di antaranya adalah grupnya Bu Tari, Bu Ani, Pak Rifki, dan Pak Yuli ini Dan pemirsa semuanya ini Itu bukan saya lagi Itu Bapak Nanti bisa lebih jelasin bisa hadir besok Karena saya bilang hari ini Tahu-tahu besok nggak ada Itulah Arminareka Irmanyar itu sangat cepat Apalagi yang berangkat Leader-leader besar ini Orang pada ngikutin Bila pengen nyontos seperti beliau ini Tepuk tangan saya lagi Nah jadi kuncinya adalah mitra dekatif Karena ini sebuah kepastian pemberangkatan Sehingga tidak memberikan janji Oh bisa berangkat Oh bisa ini Artinya lebih baik datang langsung Kita lihat bagaimana kotanya Kosong, bayar lunas, 1 bulan berangkat Artinya tidak memberikan janji Palsu Kita nggak mungkin Nah Pak Juli Kalau tadi kita melihat bagaimana Yang ikhtiar yang sudah Pak Juli Dapatkan dengan CR-CR ini Kemudian diapakan sih Pak Terseki yang dari Allah ini Apakah Kalau kita cuma berpikir Angkanya saja Mungkin ya tadi bisa hilang Bisa habis Ya perjalanan kami CR itu ternyata Membuat kami lebih bersemangat lagi Dulu saya berpikir Gaji 10 juta sudah cukup Tapi sekarang Sebulan 100 juta saja nggak cukup Kenapa? Ketika CR itu ternyata kita menemukan Banyak orang yang menangis sedih Pengen umroh Dan ternyata hati kita sekarang Hancur ketika orang pengen umroh Dan uang kami itu Saya gunakan untuk Membeli alat CR-nya mobil Baru dapat 5 Kemudian rumah baru dapat 3 Rukunya 1 Kemudian lainnya habis Untuk setiap umroh Termasuk memberi pinjaman pun Kita lakukan Ada yang sebelum malam Bawa sertifikat Besok mau umroh Ya karena kami berikan uang yang banyak Ya sudah Saya sampai sekarang pun Nggak dibayar Mau gimana lagi Gitu Jadi uangnya memang kita habiskan Untuk memasuki surga lebih gampang Subhanallah amin 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 Ini dia Yang tadi saya sampaikan Ketika seorang guru Pak Juli ini Memberikan banyak semangat Banyak inspirasi Bahwasannya kita bukan Sekedar mengejar uangnya saja Bagaimana Uang ini adalah Sekali lagi titipan dari Allah Tentu saja Kalau kita betul-betul Bisa manfaatkan Tidak hanya Bidik kita Mungkin akan lebih bisa bermanfaat Butari Kalau dengan perjalanan Yang sudah Ibu lewati Apa sih kunci yang betul-betul Ibu dapatkan Cara singkat harapannya Kedepan Silahkan Yang saya dapatkan selama ini Bahwa Sesuatu Kitab Allah itu Pasti mengabulkan Apa yang kita ingin Jadi Tergantung bagaimana Kita mengikhtiarkannya Tergantung bagaimana Kita mau Konsisten pada niat kita Jadi kalau Pak Juli mengajarkan saya Kalau doa itu Tidak boleh berubah-berubah Jadi doa Berdoa Doa terus Sampai dikabulkan Nah baru Kalau kita kadang-kadang Doanya satu belum Besok minta mobil Besok mobilnya belum dapat Minta rumah Atau minta yang lain Nah kalau Ingin umroh Doalah terus umroh Minta umroh Minta umroh Minta umroh Tentukan tanggalnya Tentukan kapannya Maka Allah pun akan memberikan Sesuai dengan apa yang kita inginkan Karena kata-kata pertama Yang saya ingat dari Pak Juli adalah Allah tergantung Perasaan ke hamba Subhanallah Kalimat itu selalu ada Terus umroh Terus umroh Terus umroh Istiqomah dari kuncinya Betul-betul Bu Anies singkat saja Silahkan harapan untuk jamaah-jamaah Atau calon jamaah Kita harus berpikir akhirat Dunia pun akan mengikuti kita Di luar Ya Subhanallah Pak Sriviki Jimat Harapan saya simpel Saya masih kepengen mengikuti jejaknya Pak Juli Armayanto Pak Juli Armayanto bagi saya Bukan hanya menjadi seorang Figur saja Tapi beliau sudah Sebagai Ayah saya juga Karena ayah saya sudah tidak ada Pokoknya Saya mengikuti yang Pak Juli lakukan apa Insya Allah Saya juga kepengen Menurut seperti Apa yang beliau lakukan Saya juga boleh menganggap Ayah juga Ayah Anda kita Apa yang ingin disampaikan Pak Juli Pada seluruh jamaah Rasulullah itu Ketika meninggal dunia Yang Saya dipikirkan Bagaimana nasib umatku Ternyata Rasulullah meninggalkan Meninggalkan Pesan moral bahwa Umat Islam harus kaya Karena Allah maha kaya Dekati saja Baituloh Nanti Allah akan kayakan Dan kami membelikan Baru 12 kali Allah berikan rezeki 12.17 miliar Dan meyakinkan Seperti Budari bilang Doa itu Bertahap Boleh diinggir Bertahap Langsung minta Allah Pasti Ngeyel aja Pasti dikasih Karena Allah itu Maha uke Allah maha bisa Dan Arminareka adalah Program solusi yang Termulia Di abad 21 ini Salam 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 Bersama kita Fitra TATV Dalam perbincangan Angkat bersama PT Arminareka Perdana Dan tentu saja Saya kembali mengulang Quot Saya beberapa waktu yang lalu Tua itu pasti Tapi tua bisa kebaik Tuhah dan sejahtera Itu pilihan Tentu saja Dengan bergabung Bersama Arminareka Perdana Mudah-mudahan Masa tua kita Usia tua kita Betul-betul bisa Berkah Dan juga Kaya Akan riski yang kita dapatkan Saya Sertandu Syaf Amin TATV masa kini Dan tetap berbudaya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa